Selamat pagi, welcome to church. Ada suka-cita di rumah Tuhan, ya. Come on, let's worship Jesus together. Biala yang besar, biala yang luar biasa, men. Tunggu sing together. Biala yang luar biasa, biala yang luar biasa. Biala yang luar biasa. In my Father's house, there is a place for me. I'm a child alone. Terima kasih telah menonton! 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 Dan syakur Tuhan Amin It's good to be reminded Kita adalah anak-anak Allah Sudara saya percaya Kita harus yakin Bahwa ketika Tuhan bebaskan kita Kita betul-betul bebas Dan kita dipanggil anak-anak Allah So let's worship him Let's come expectant Jangan kita datang dengan ekspektasi kecil Mari kita datang dengan ekspektasi yang besar Bahwa dia Allah terlalu mampu Dia Allah terlalu sanggup Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita He's a good God He's a good Father He's a perfect Savior Thank you Jesus For all you've done Terima kasih Tuhan Thank you Holy Spirit That we get to worship you We get to sit at your fate Thank you Holy Spirit I tried so hard to see it It took me so long to believe it That you chose someone like me To carry your victory Perfection could never earn me You gave me with undeserving That you take the broken tears And raise them to glory You are my champion Giant forward you You said I'm defeated Have you met a new prize I am who you say I am You crown me with comfort As I am seated In the heavenly place I'm defeated With the one who has gone With the one who has gone Very long Now I can finally see it It's teaching me how to receive it Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Aberyip150. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat linea. Terima kasih. Terima kasih. Gio menjadi inspirasi kamu dalam when it comes to fashion? Iya, betul sekali. Dia salah satu role model saya dalam fashion, dunia fashion. Tapi sayangnya tidak begitu bagus fashionnya daripada saya. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk memakai celana pendek ke gereja hari ini? Saya mohon maaf, pastor. Tidak ada penghakiman di tempat ini. Hanya tanya aja. Apakah panas di luar, banjir di luar, atau gimana? Summertime jadinya kan pake celana pendek. Celananya habis lagi di laundry. Celana lagi di laundry, oke. Right, cool. Well, thank you Nando buat semua yang kamu invest, yang kamu sacrifice, building the youth. Many things, like listnya itu banyak banget yang Nando lakukan di belakang layar, and dia mewakili dari banyak volunteers juga yang berkorban banyak di belakang layar juga. so, thank you for all you've done and doing to build the church. Kami semua bisa menikmati kebaktian karena ada banyak orang seperti kamu di gereja ini. Luar biasa. Come on, tepuk tangan lebih luar biasa buat Nando yang mewakili banyak volunteers. Ada hadiah dari ini? dari, ini hadiah di dalam tas kecil ini ada sesuatu yang luar biasa besar ada kunci mobil kunci mobil saya tolong dicuci ya tapi ini sedikit token of love dari kecil kita dari kecil kita kepada kamu jadi udah kayaknya rapat-rapat paripurna aja no anyway, thank you sekali lagi tepuk tangan buat Nando ya kalau deket Nando kita bawaannya mau bercanda terus ya karena dia sedikit komedi Yes, we are blessed with all the young people Yes We're gonna dedicate some babies Yes Tapi Sang ibu masih menyesui sebentar ya Oh yeah, okay Jadi kita tunggu sebentar So we're gonna continue our worship in Ghibit Betul And Ibu Gembala tolong di Ibu Gembala tolong bicara sesuatu Baiklah Bapak Gembala Apa kabar anak-anak domba? Well kita momen ini adalah momen yang luar biasa karena kita bisa memberi ke dalam rumah Tuhan Pagi hari ini tadi waktu baca ucapan syukur saya disitu udah kasih tau suami ucapan syukur dari kita berdua juga ada pagi hari ini Hari ini anak bungsu kita berumur 4 tahun Yes Roman, Elion, Benedict, Muti berumur 4 tahun dan sebentar saya harus keluar ke ruangan kids untuk merayakan bersama teman-temannya dia disana dan dia udah gak sabar karena temanya Spider-Man dia udah beli baju Spider-Man tadi kuenya Spider-Man undangannya Spider-Man everything Spider-Man anyway saya punya anak bukan cuma satu kayaknya sepertinya satu aja ya karena saya manjain banget sama dia ngomongin roman aja kadang-kadang Sienna rasa bahwa saya juga anaknya Mami so saya punya anak tiga kami punya anak tiga ini suami saya kebetulan ada disini kami punya anak tiga yang pertama Jaden Jaden berumur 16 tahun dua bulan lagi dia 17 tahun yang kedua Sienna berumur 14 tahun dan yang ketiga berumur 4 tahun hari ini ketiga mereka mempunyai karakter dan personality yang berbeda bahasa kasih mereka pun sangatlah berbeda kalau Jaden bahasa kasihnya adalah words of affirmation atau dia suka kata-kata yang menguatkan membangunkan itu pun yang dia berikan kepada orang lain Sienna bahasa kasihnya adalah quality time pokoknya kalau duduk sama dia hang out sama dia dia merasa dikasih banget kalau roman bahasa kasihnya adalah sentuhan dipeluk dicium oh seneng banget tiba-tiba keluar dari mulutnya Mami I love you Daddy I love you I love you so much I love you to the moon and back pokoknya kalau disayang mereka merasa dikasih mereka pun akan ucapkan rasa terima kasih rasa syukur rasa kasih mereka kepada saya dan Eka waktu saya baca keluaran tiga disitu diceritakan tentang bangsa Israel akan dikeluarkan dari tanah Mesir dan Tuhan meminta Musa untuk pergi dan keluarkan bangsa Israel bertemu dengan Firaun untuk keluarkan bangsa Israel dari Mesir dan Musa bertanya Tuhan kalau saya pergi saya bawa namanya siapa ke sana biar mereka percaya dan di ayat di Mas keluaran 13 kalau gak salah ayat 13 dikatakan Tuhan berkata kepada Musa pergi dan katakan aku adalah aku katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku waktu saya baca ayat tersebut dan saya melihat ketiga anak saya saya yang bahasa kasihnya bukanlah ketiga hal tersebut bahasa kasih saya adalah melayani atau act of service saya bisa melakukan apa aja buat orang biar mereka rasa dikasihin tapi tiba-tiba ketika saya tahu anak-anak saya mempunyai bahasa kasih yang berbeda saya bisa memberikan sesuai bahasa kasihnya mereka waktu saya baca ayat ini Tuhan kita tuh orang tua yang luar biasa Bapak yang luar biasa ketika dia berkata kepada Musa aku adalah aku pergilah katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku Tuhan sebenarnya ingin katakan kepada kita semua ketika kita ada dalam season apapun juga dengan personality kita yang berbeda-beda bahasa kasih yang berbeda-beda Tuhan mau datang kepada kita dan berkata aku adalah aku aku bisa menjadi apapun yang kamu butuhkan di saat apapun yang kamu butuhkan aku adalah Yehova Shalom ketika kamu membutuhkan damai sejahtera aku adalah Yehova Rafa ketika kamu membutuhkan kesembuhan aku adalah Yehova Elyon yang adalah Tuhan Maha Tinggi bagi saudara dan saya Tuhan adalah Allah yang siap untuk menjadi apapun yang saudara butuhkan di season kehidupan saudara sepagi hari ini ketika kita memberi ke dalam rumah Tuhan knowing that our God is a good father Tuhan kita adalah Bapak yang baik dia bisa mengenali bahasa kasih kita dia bisa berbicara kepada kita di dalam setiap situasi yang kita hadapi so are you ready to get saudara siap memberi mari kita angkat pemberian kita di tangan kita dan saya akan berdoa Bapak di surga terima kasih engkau adalah Bapak yang baik di dalam kehidupan kami terima kasih untuk mengasihi kami terima kasih untuk memberkati kami Tuhan Yesus pagi hari ini biarlah setiap persembahan kami memberkati rumahmu memberkati pelayanan yang ada di tempat ini in Jesus name we pray and everybody says Amen Amen Terima kasih host team kalian udah menjadi host yang sangat luar biasa and Hillsong Bali terima kasih jemaat Tuhan yang luar biasa yang terus berkomitmen and thank you for your generous heart sambil suara memberi kita akan dedicate dua bayi pagi hari ini atau siang hari ini tepuk tangan buat all the babies and the parents really cool Yes that's awesome di Hillsong Bali we dedicate baby kita mendedikasikan bayi artinya kita berdoa dan serahkan bayi-bayi ini ke tangan Tuhan bayi-bayi ini adalah hadiah atau pemberian dari Tuhan and I believe ketika kita menyerahkan mereka ke tangan Tuhan maka perlindungan Tuhan penyertaan Tuhan berkat Tuhan akan menyertai kehidupan mereka Amen so we gonna pray for them as a church but also kita perlu berdoa buat para orang tua apakah ada orang tua yang setuju kita perlu didoakan untuk membesarkan anak-anak kita yes saya perlu didoakan setiap hari Bapak Ibu Surah jadi tolong tulis prayer request every week please pray for Pastor Eka anyway we need wisdom sebagai orang tua kita perlu hikmat kita perlu pengetahuan yang benar untuk bisa membantu membesarkan anak-anak ini yang akan hidupnya you know sesuai dengan kehendak Tuhan is that cool so so we have yes you want to introduce the baby yes disini ada bayi masih merah namanya Matthew Jordan Pardede yes ini maminya Riri dan papanya yes good looking family and then we have how do you spell it how do you pronounce Ayla Ayla Grace Eliana Rostro wow look at you chillin just chillin you want to say something oh man she's a preacher Matthew Matthew juga preacher atau DJ like daddy matanya look look yes oh man beautiful luar biasa we're gonna pray so you wanna pray first and then I pray terakhir yes we love praying yes so that bisa lihat kan kita pray-pracernya luar biasa so if you datang dengan ekspektasi yang luar biasa saya minta maaf let's pray mari kita semua bangkit berdiri sebentar ya yes kita kalau saudara merasa nyaman mari kita arahkan tangan kita kepada kedua keluarga ini Bapak di surga kami bersyukur untuk pemberian yang luar biasa Tuhan Yesus untuk Matthew and and Ayla Tuhan Yesus engkau berikan ke dalam kedua keluarga ini Tuhan Yesus kami percaya masa depannya indah di tanganmu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus kedatangan mereka ke dalam dunia ini Tuhan Yesus telah engkau rencanakan telah engkau panggil mereka untuk berada di this time on this earth Tuhan Yesus karena engkau mempunyai rencana yang luar biasa oleh karena itu Tuhan amba berdoa ada urapan alat turun Tuhan Yesus ke dalam kedua orang tua mereka Tuhan Yesus engkau pakai kedua orang tua mereka untuk menjadi alatmu Tuhan Yesus untuk membesarkan pemberian yang luar biasa ini Tuhan Yesus Tuhan amba berdoa Tuhan Yesus buat kedua anak ini Tuhan Yesus biarlah mereka berjalan takut dan takat akan engkau Tuhan Yesus terima kasih Bapak di surga berdoa buat orang tua kiranya engkau berikan mereka hikmat Tuhan tuntun mereka roh kudus pimpin mereka dalam setiap musim kehidupan mereka Tuhan sehingga anak-anak ini bisa besar hidup sesuai dengan rencana dan kehendakmu tujuanmu dinyatakan dalam kehidupan mereka segala impian mereka segala hal yang mereka butuhkan I speak provision your provision Jesus akan menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus segala pujian kebesaran hanya bagi namamu haleluya amen 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 tepuk tangan buah all the family beautiful amen and we have a gift kita punya hadiah sertifikat and bible sertifikat baby dedication and their first bible kalau belum dibeli jadi ini buat there you go ini buat Matthew yes thank you mudah-mudahan udah bisa langsung baca sebentar ya maksudnya orang tuanya yang bacain gitu kan ya congratulations guys sekali lagi tepuk tangan keluarga yang luar biasa masih berdiri masih berdiri we gonna hear the word thank you who's next baby are you saying next baby anyway amen I love this moment yang sangat special ketika kita menyerahkan mereka ke tangan Tuhan amen well kita akan mendengarkan firman Tuhan we gonna go straight into the word saya berharap saudara sudah siapkan catatan saudara Fandri sudah berteman dengan kami sudah lumayan lama I think dari 2010 kalau gak salah kami sudah kenal Fandri seseorang yang punya hati luar biasa when it comes to melayani rumah Tuhan melayani jiwa-jiwa and saya percaya dia akan menyampaikan isi hatinya and mari kita siapkan anything yang kita perlukan untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan amen Hilsung Bali mari kita beri tepuk tangan yang meriah as we welcome the one and only Dr. Pastor Fandri thank you Pastor hello Hilsung Bali shalom one more time shalom oh wow luar biasa coba katakan saudara buat kiri kanan saudara kau terlihat cantik ganteng banget hari ini that's good oke saudara senang berada di dalam sekitar teman-teman saudara samping kiri kanan senang bilang lagi buat saya senang ada di samping kamu so good terima kasih dan mari teman-teman yang ada dalam ruang auditorium kita sapa buat teman-teman kita saudara-saudara kita yang ada di dalam foyer belakang sana halo hi so ya saudara-saudara sebelum saya mulai konfirman Tuhan di siang hari ini pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih buat Pastor Eka dan Pastor Englin terima kasih banyak Pastor sudah kasih kesempatan buat saya untuk menyampaikan konfirman Tuhan dan terima kasih keluarga besar Hilsung Bali saudara-saudara yang lagi berlibur di pulau Bali selamat datang selamat menikmati menu yang Hilsung Bali sediakan semoga kangen sama kita terus dan semoga apa yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini menyembah Tuhan mendengar firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan membawa kemenangan bagi setiap kita amin berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara-saudara silahkan duduk nice terima kasih teman-teman kreatif luar biasa saudara-saudara pepatah orang Indonesia katakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang karena saya sayang banget sama saudara-saudara izinkan saya memperkenalkan diri saya perkenalkan nama saya Leonard Novandri Tuhepari saya anak ketiga dari lima bersaudara saya asli orang Ambon dan hari ini saya melayani bersama-sama dengan keluarga besar Hilosong Bali saya melayani bersama-sama dengan Pastor Eka dan teman-teman di tempat ini untuk mempersilahkan tempat buat saudara-saudara yang datang lagi liburan bahkan ada yang pulau Bali bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dan ada hal yang lain juga saudara Tuhan mempercayakan saya untuk melayani orang-orang di luar sana bukan hanya di dalam gereja itu sebagai seorang dokter saya senang sekali dengan dunia misi beberapa tempat misi yang saya pergi ada di Lombok Kupang Sumba dan of course Bali saya belum dapat kesempatan untuk pergi ke Ambon tapi saya percaya saya akan bisa pergi ke Ambon amin saudaraku di dalam lingkungan kesehatan di dalam lingkungan dokter kami sangat akrab sekali dengan yang namanya sakit rasa sakit rasa sakit yang kita kenal hari-hari ini ada banyak sekali macamnya saudara pertama ada sakit fisik ya saya percaya setiap kita pernah merasakan hal yang sama paling enggak sakit panas pernah ya amin asik senang banget ya jembat gini-gini respon yang kedua sakit hari-hari ini yang sering saya dengar adalah sakit yang berhubungan dengan emosi kita Daniel bilang aduh sepertinya beliau sudah mengalami hal yang sama apa yang hari-hari ini membuat saudara emosi teman saudarakah pasangan saudarakah kerabat bisnis saudarakah atau mungkin orang-orang yang saudara sayang yang tinggal bersama-sama di rumah saudara rasa sakit selanjutnya yang sangat ngetrend hari-hari ini yaitu mental illness saking ada pelesetannya bilang mental breakdance ya karena itu menggoncangkan segala sesuatu amin dan karena breakdance ya ada beberapa orang yang enjoy dengan hal ini lanjut saudara ada yang sakit di dalam ekonomi yes saudara ketika kita pengen beli sesuatu dan kita gak bisa beli itu kita pengen kasih makanan yang terbaik buat anak-anak kita tapi kita gak punya ekonomi yang cukup saya percaya ada sedikit rasa sakit di dalam hati kita karena kita gak bisa kasih yang terbaik amin dan mungkin ada beberapa saudara-saudara di tempat ini merasakan sakit yang lahir atau yang timbul dari dalam keluarga saudara atau mungkin hari ini saudara-saudara sedang merasakan kehilangan karena Tuhan baru saja mengambil orang yang saudara-saudara saya izinkan saudara saya sebagai seorang dokter saya mau tanya dengan tulis hati apa kabar saudara apa perasaan saudara hari ini ketika saudara merasa perasaan saudara ada di dalam bilangan yang saya sebutkan tadi hari ini saya pengen bilang Tuhan Yesus mengasihi engkau engkau datang dari rumah mendengarkan pesan ini bukanlah satu kebetulan karena Tuhan ingin engkau mendengar bahwa Tuhan punya pekerjaan belum selesai kasih tepat tangan untuk Tuhan saya berharap saudara-saudara apa yang kita rasakan yaitu rasa sakit kita bisa melihat ini kita bisa meresponi ini sama seperti apa yang Tuhan kita lihat dan hari ini sebelum kita mulai izinkanlah saya berdoa Bapak di dalam nama Yesus Tuhan terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang kau berikan bagi kami kami berkumpul bersama-sama di tempat ini kami datang kepada engkau Allah kami Allah yang kami kenal adalah Allah yang membuat jalan Allah yang kami kenal adalah Allah yang membawa kebenaran Allah yang kami kenal Allah yang memberikan kehidupan hari ini di dalam nama Yesus Tuhan ini kehidupan kami ini kondisi hati kami Tuhan kami berdiri sebagai kepala keluarga kami ada di dalam keluarga kami bisnis kami masa depan kami hubungan kami dengan partner kami bahkan dengan pasangan kami Tuhan kami minta hari ini Tuhan Yesus urapi bibir mulut hambamu di tempat ini Bapak biar apapun yang hambamu sampaikan hari ini itu bisa menguatkan meneguhkan bahkan menyampaikan isi hatimu langsung kepada anak-anak Bapak di dalam nama Yesus Tuhan kuduskan tempat ini kuduskan perkataan ini Bapak biarlah kerajaan mu datanglah di tempat ini dan gandak mu jadi di dalam nama Yesus lebrom ucap syukur hallelujah amin saudaraku sekali lagi saya katakan bahwa harapan saya ketika Tuhan menempatkan saya tepat hari ini menyampaikan firman Tuhan adalah saudara bisa melihat saudara bisa meresponi setiap rasa sakit yang saudara alami seperti cara Tuhan melihat itu hari ini saudaraku saya pengen katakan bahwa ketika rasa sakit terjadi di dalam kehidupan kita ada dua hal yang sangat akrab yang bisa kita lihat yang pertama kita bereaksi dan yang kedua kita meresponi bereaksi dan meresponi adalah dua hal yang berbeda saudara reaksi adalah sesuatu yang kita lakukan secara instan tanpa berpikir namun meresponi adalah sesuatu yang kita lakukan lebih lambat daripada reaksi karena apa kita berpikir terlebih dahulu pertanyaan saya bagi setiap kita hari ini saudara ketika masalah terjadi ketika ada rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan dari depan sampai ke belakang apakah kita sedang bereaksi atau kita sedang meresponi itu hari ini sekali lagi saya datang dengan bawa harapan biarlah saudara-saudara datang hati saudara-saudara kembali kepada Tuhan dan bagaimana cara Tuhan melihat masalah ini sakit ini bisa langsung saudara-saudara lihat dengan mata saudara sendiri amin judul kotbah saya hari ini adalah jangan abaikan rasa sakitmu dan responi sakitmu dengan benar ada empat alasan Tuhan memakai rasa sakitmu untuk kebaikan saya percaya ada beberapa saudara-saudara di tempat ini mulai bertanya Leonard kenapa harus sakit supaya kita bisa kenal Tuhan kenapa gak bikin kebaikan aja biar kita bisa melihat kebaikan Tuhan saudara-saudara Level dia ada di dalam masyarakat yang paling bawah. Bahkan sampai presiden sekalipun. Tidak akan pernah luput dari yang namanya rasa sakit. Karena itu Tuhan rindu memakai rasa sakit setiap kita. Untuk melihat pekerjaan dia terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Saudara siap mendengarkan empat hal ini? Mantap. Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menuntunmu. Sekali lagi Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menuntunmu. Katakan sama-sama dengan saya menuntunmu. So good. Saudara mari kita respon ini sekali lagi dengan baik. Di dalam kehidupan kita seorang dokter, orang medis saudara. Ketika kita mendengar ada yang namanya rasa sakit. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam tubuh ini. Singkat kata kita bisa bilang ini adalah warning light. Hari ini saudaraku, contoh sederhana. Ketika kita sudah mulai sakit panas saudara. Tadi poin yang pertama katakan Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menuntunmu. Ketika saudara sakit panas, pertanyaan saya apa yang saudara lakukan? Bereaksi atau meresponi? Beberapa contoh yang saya ketemukan di lapangan. Ketika anak kecil itu sakit. Yang saya tahu saudara ketika anak itu bursa 1-5 tahun. Ini akan anak yang sangat rentang sekali dengan panas saudara. Ketika panas tinggi biasa mama-mama sangat panik saudara. Betul. Ada ibu-ibu di tempat ini tolong lambat-lambatkan tangan dia. Oh wow, terima kasih. Saya percaya saudara paham sekali rasa ini. Ketika anak saudara sakit, pertanyaan saudara saya buat saudara. Apakah saudara teriak gitu, oh tolong sakit anak saya. Seperti itu. Lalu pertanyaan saya ketika saudara bereaksi seperti itu. Apakah demam atau panas anak saudara sembuh? Tidak kan? Ini dia yang saya bilang tadi. Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menuntun engkau. Ketika saudara merasa sakit. Tuntunlah dirimu dan anakmu pergi ke dokter. Yes. Bahkan ketika sampai ke dokter saudara. Saudara gak sekonyong-konyong langsung sembuh. Enggak. Saudara akan dikasih obat. Dikasih obat pun dituntun saudara. Ibu nanti minum ya. Tiga kali sehari. Sekali lagi. Ketika saudara merasakan sakit. Apa respon saudara? Hal yang sama terjadi di dalam Alkitab saudaraku. Di dalam Yunus 1 ayat keempat. Siapa di tempat ini yang paham benar atau tahu pernah dengar cerita Yunus? Tolong lamba-lambakan tangannya dong. Oke. Ini kelihatan banget rajin pergi sekolah minggu ini. Yunus yang pertama ayat 1 sampai keempat berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Tuhan mempunyai tujuan Yunus untuk pergi ke kota? 100. Tepuk tangan dulu buat ilesong Bali. Biar enggak ngantuk saudara ya. Tuhan berserulah kepada mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kepada Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan saudara buat Yunus ini untuk pergi ke Niniwe. Tapi si Yunus ini punya ageda yang lain. Dia punya tujuan untuk pergi ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi? Seperti contoh yang sebelumnya tadi saudara. Akan terjadi yang namanya warning light. Kalau saudara paham benar cerita ini, singkat cerita badai itu terjadi. Amen. Dan ketika badai ini terjadi, firman Tuhan katakan, Ia pergi ke Yavu dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus ini sangat ide banget ya. Dia naik kapal gitu ya. Terus berasa jauh gitu. Dia enggak tahu Tuhan ini mana-mana ini ada. Lanjut. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ini yang saya bilang tadi saudara. Ada warning light yang terjadi di dalam kehidupan Yunus. Disinilah kita akan lihat apa yang Yunus lakukan. Dia mau dituntun oleh Tuhan atau dia bereaksi. Di dalam Yunus 1 ayat yang kelima ini adalah beberapa hal yang terjadi di sana. Awak kapal menjadi takut ketika badai yang tadi saudara. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Yang terjadi sama awal kapal ini adalah mereka bereaksi. Karena badai datang, masalah datang, mereka mulai lempar semua barang-barang keluar dari kapal itu. Saudaraku, hari ini saya ingin inkarit saudara. Ketika saudara ada di dalam satu keramaian, pastikan saudara melakukan sedikit gerakan. Oke, supaya orang tahu bahwa saudara itu hidup dan bukan barang. Karena ketika badai ini terjadi, orang yang panik bisa-bisa lempar ini manusia, buang. Karena dia diam-diam saja. Nah terima kasih sudah respon saudara, bergerak semua. Saya senang sekali. Lanjut saudaraku. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Wow, indah sekali ya. Yang lain lagi panik. Lalu Yunus, haleluya puji Tuhan ini, lagi duduk. Tidur. Enak lagi. Reaksi mereka saya percaya akan sangat chaos banget di atas sana. Tapi Yunus tetap santai. Tapi ini respon yang luar biasa. Yang Yunus kerjakan. Yang terjadi di dalam cerita kitab Yunus ini. Yunus yang pertama ayat 7 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Wow. Saudara-saudara undian itu bisa Tuhan pakai juga. Untuk menentukan. Siapa biang kerok ini saudara. Lanjut. Mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi itu. Tepu tangan. Saudara mau sembunyi sampai di mana? Tuhan cari dapat. Saudara mau gali tanah. Tuhan pernah mati. Pernah dikuburi. Paling gelap dia pernah ada di sana saudara. Mau sembunyi di mana? Hari ini saudaraku. Respon Yunus pada waktu itu. Teman-temannya ada telah membuang undi. Akhirnya Yunus mendapatkannya. Berkatalah mereka kepadanya. Beritahukanlah kepada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Jadi pada waktu undian itu jatuh. Teman-temannya pikir Yunus ini orang pintar. Lalu mereka tanya siapa kira-kira biang kerok dari cerita ini. Iya kan? Kalau saya jadi Yunus. Saya udah mau lagi. Wah mereka pikir saya hebat nih. Saya cuci tangan aja. Saya kasih orang lain orang ini. Tapi Yunus sekali lagi Yunus bilang demikian. Mereka tanya lagi apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Ini kayak dokter aja lagi nanya nih. Lagi interogasi nih. Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahut mereka. Sahutnya kepada mereka. Kata Yunus. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit. Dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudaraku. Ketika sakit. Rasa sakit. Tuhan izinkan. Terjadi di dalam kehidupan kita. Maukah kita datang dengan berani. Lalu bilang Tuhan. Ini aku. Mari. Datang padaku. Dan tuntun aku. Namun kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan sudah datang. Enggak Tuhan ntar dulu. Bukan aku kok. Kan hal ini terjadi bukan sepenuhnya salah aku. Kan ada orang ini juga sumbang kesalahan. Saudaraku jelas disini. Tuhan sedang hanya mau beracara. Dengan si Yunus. Dan ketika Yunus mengakui hal tersebut. Yunus yang satu. Yunus satu ayat dua belas katakan. Sahutnya kepada mereka. Angkatlah aku. Ini Yunus agak-agak luar biasa ya. Agak manja dia. Jadi sudah tahu dia salah. Kalau saya salah sedang aku ya sudah lompat aja ya. Ini Yunus pakai acara drama dikit. Angkat aku dong gitu kan. Angkatlah aku. Campakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi redah. Dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu. Bahwa karena akulah badai besar ini. Menyerang kamu. Sekali lagi. Rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang. Tuhan rindu. Menuntun kita kembali. Kepada rencananya dia. Saudara paham benar cerita ini. Tiba-tiba Tuhan. Mengizinkan. Ada ikan besar. Di dalam Yunus satu ayat tujuh belas dikatakan. Maka atas penentuan Tuhan. Datanglah seekor ikan besar. Dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Tiga hari. Tiga malam lamanya. Saudara. Ikan paus ini lagi duduk santai. Gara-gara ini anak satu ini. Ikan paus harus lewat. Dan harus telan ini orang. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita saudaraku. Cuma cukup taat. Lalu Tuhan bawa kemana. Lalu ikut. Nah kadang-kadang kita punya masalah. Kita tarik-tarik orang bawa ke dalam masalah kita. Kita punya masalah sendiri. Pemalas pergi ke kampus. Kita bilang dosen kita yang salah. Saudara ini cerita saya. Serisan. Ini cerita saya. Saya punya masalah sendiri. Tidak bisa pakai uang dengan baik di kampus. Saya bilang. Enggak mama papa sayang. Kasih uang sedikit. Kadang kita punya kesalahan sendiri. Kita gak berani ngaku. Sebenarnya dengan mengaku aja. Dan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau bawa tuntun kita. Di dalam Yunus pasal 2 saudara. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Judul perikopnya adalah. Doa ucapan syukur Yunus. Doa ini Yunus naikkan saudara. Bukan sudah keluar. Belum. Masih dalam perut ikan. Ayat 1 sampai ke 3 berbunyi demikian. Berdoa lah Yunus kepada Tuhan. Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Katanya. Dalam kesusahanku. Aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Haleluya. Saya mendengar teriakan itu. Dan kau dengarkan suaraku. Saya mendengar suaraku. Telah ku lemparkan. Kau lemparkan aku ke dalam. Ketempat yang dalam. Kepusat lautan itu. Aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudaraku. Ini adalah hancur hati yang Yunus rasakan. Ketika dia ada di dalam perut ikan. Tapi ketika Yunus datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke 9. Dan ke 10. Pasal yang ke 2. Firman Tuhan katakan. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunaksarkan. Akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan yang tadi santai-santai itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di pasal yang ketiga saudara. Cerita Yunus kelihatan drama banget. Tapi saya senang. Dengan responnya dia yang tepat. Pasal yang ketiga. Dia kembali ke Niniwe. Dan apa yang terjadi. Di dalam ayat yang kelima katakan. Orang Niniwe. Percaya kepada Allah. Sekali lagi. Mungkin hari ini saudara sudah mulai. Berada di dalam perut ikan. Kebingungan. Kemana karir aku selanjutnya. Dimana masa depan aku Tuhan. Apakah hubungan ini lanjut. Atau putus sampai disini. Saudara saya tidak ada punya masalah sama pacar saya. Kita baik-baik saja. Hari ini saudara. Ijinkanlah Tuhan memakai rasa sakitmu. Untuk menggiring engkau. Menuntun engkau. Kembali kepada tujuan Tuhan. Yang kedua. Tuhan memakai rasa sakitmu. Untuk menyelidikimu. Kata menyelidiki ini adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Saudara aku saya percaya. Saudara ketika datang ke dokter. Itu adalah sangat hal yang sangat membosankan. Ketika saudara datang visit pertama. Dokter bilang. Dokter gigi biasanya seperti ini. Ibu saya sudah taruh obatnya ya. Nanti ibu balik lagi tiga hari. Lalu saudara mulai berasa kayak. Kenapa sih dok harus tiga hari? Kenapa enggak tambah saja? Saudara aku sebelum kami dokter membuat diagnosa dan terapi. Kami sudah melakukan begitu macam pemeriksaan. Ada tiga pemeriksaan yang akrab sekali kita lakukan. Yang pertama pemeriksaan subjektif saudara. Di dalam pemeriksaan subjektif ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan. Berbicara dengan pasien. Tanya jawab. Tanya. Halo bu ada bisa kami bantu? Oh iya bu saya sakit gigi sampai di sini. Oh sakit sampai di kepala. Sudah dari kapan bu? Oh dari dua hari yang lalu. Udah sempat datang ke dokter? Ya. Setelah percakapan itu selesai. Kita pindah ke pemeriksaan selanjutnya. Objektif saudara. Kita lihat sendiri apa yang terjadi dengan gigi itu. Dan yang ketiga kalau kita masih belum yakin kita akan melakukan yang namanya fotoronsen. Pemeriksaan penunjang. Atau lab di luar sana. Namun hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita sok tahu. Kita datang di dokter. Kita sudah datang dengan diagnosa kita. Saya punya satu pasien tiba-tiba datang ke klinik. Dia bilang gini dok. Saya sakit gigi. Ini sudah sampai ke saraf dok. Sudah sampai ke saraf. Dan amati saya Tuhan. Saya ini belum ngomong. Saya belum juga cek. Tapi dia sudah tahu dia sakit sampai di saraf. Saya berasa saya punya kuliah yang begitu lama tuh kayak sia-sia. Saudaraku ketika Tuhan mengambil waktu dengan engkau untuk bercengkrama. Bercengkramalah dengan jujur saudara. Karena Tuhan sedang ingin membuat diagnosa yang tepat untuk engkau. Karena diagnosa yang tepat akan menentukan terapi yang tepat. Namun apa yang kita lakukan hari-hari ini pendeta tanya apakah berbaik. Memang betul kita orang Kristen baik. Tapi boyak cerita. Tuhan Yesus tolong. Saya pergi kemarin. Pergi ke misi di Karang Asom. Saudara saya ketemu ada satu hamba Tuhan di sana. Lalu dia bilang gini. Saya tanya ke dia. Bapak apa yang bisa kami bantu buat bapak. Karena bapak sudah setia sekali melayani di sini. Terus bapak jawabnya gini. Puji Tuhan semua baik. Dalam hati saya gini. Dia bilang semua baik. Tapi mukanya gak senyum. Saya ini mau tolong takutnya dia tersinggung. Tapi kemukanya sedih. Saudara hal yang sama ketika Tuhan datang kepada saudara. Dan berusaha untuk melihat kondisi saudara. Datang pada dia. Berbicara katakan yang sejujurnya. Kalau saudara hari ini datang sedang sakit hati. Bilang Tuhan. Saya sedang sakit hati. Tolong saya. Saudaraku berbicara tolong menyelidiki ini. Apa tujuan dari menyelidiki ini? Supaya kita tahu keadaan kita lagi dimana. Saudara. Beberapa tahun yang lalu saya merasa bahwa saya ini anak yang paling baik. Anak yang paling taat. Ada satu kesaksian saya mau kasih bahwa. Beberapa tahun yang lalu ketika saya di bangku sekolah. Sekolah kedokteran saudara. Ada satu lab yang saya gak suka. Yaitu lab PEDU. Lab anak-anak saudara. Setiap sampai di lab ini saudara saya berusaha untuk menghindar sama satu dosen. Karena dosen ini kayak angkar banget. Ketemu dia tuh kayak merinding gitu loh saudara. Setiap kali saya sudah lihat jadwal untuk diskusi sama dia. Saya menghindar. Jadar. Saya gak mau. Besoklah sama. Terus doa yang saya kasih ke Tuhan tuh kayak gini. Tuhan kenapa sih lama banget. Lulus-lulus. Lalu akhirnya Tuhan belum jawab Pak Arita. Tapi Tuhan izinkan saya masuk di dalam penyelidikan ini. Waktu sudah selesai saudara. Akhirnya saya tidak bisa menghindar kemana-mana. Saya berjumpa dengan dosen itu. Lalu mulailah diskusi. Karena ini tes keluar saudara. Tes akhirnya saya. Pertanyaan pertama datang kepada Leonard yang kepala batu ini. Leonard jawab dengan sombong. Dokter merasa tertantang saudara. Dia melemparkan pertanyaan kedua. Saya jawab dengan sombong lagi. Ini belum saya bertobat ya saudara. Dan pertanyaan ketiga. Leonard tidak bisa jawab. Lalu dokternya ngomong gini. Kemana aja kamu Leonard? Seperti permainan ini terputar. Dia yang memimpin permainan dan saya bagian orang yang kalah. Kamu tidur selama ini. Waduh saudara. Di depan itu sudah sekitar tujuh orang. Dan adik-adik kelas. Saya sebagai senior. Saya merasa malu sekali. Dikatain seperti itu. Kemudian dokter lanjutkan. Kamu pergi dari sini. Leonard yang besar ini. Hitam dengan mata menyala. Berdiri dari kursi itu. Dan pergi. Teman-teman sampai-teman. Leonard tahan. Tahan, 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 tahan. Saya pulang saudara saya nangis sama Tuhan. Saya bilang Tuhan. Ini kenapa? Saya kuliah itu gak sama kayak anak-anak lain. Yang cuma datang kuliah orang tua. Saya harus kerja. Tapi kenapa saya harus ketemu sama satu ini? Terus Tuhan bilang gini. Kamu pengen jadi dokter apa Leonard? Dokter seperti apa? Karena kebetulan dokter ini dokter yang sombong. Dokter pintar banget. Di rumah sakit itu. Terus saya bilang bahwa. Saya pengen jadi dokter terbaik Tuhan. Tuhan bilang yes. Kembali kepada dia. Dan belajar sama dia. Aduh Tuhan. Saya balik lagi bikin jatuh sama dia. Muncullah hari dimana kita harus berdiskusi. Masih sama saya? Seket. Dokter tanya. Leonard. Sudah siap? Dengan muka yang agak angku dan sombong. Saya bilang. Iya dok. Sudah malu kan. Sudah kalah telak soalnya. Jadi. Saya bilang siap dok. Tapi sebelum kita mulai. Saya pengen tanya sesuatu. Kamu benci sama saya. Kamu marah sama saya. Nah saya ini agak polos. Tidak berbentuk saudara. Saya jawab gini. Iya saya marah sama dokter. Lanjut dia pertanyaan selanjutnya. Kamu mau santet saya? Ya ampun. Ini waktunya sudah habis. Oke. Kamu mau santet saya? Terus saya bilang. Enggak dokter. Boleh saya cerita. Ini cerita saya. Dia bilang dokter. Pada waktu dokter. Usir saya keluar. Saya pulang. Saya bilang. Tuhan kenapa? Saya harus masuk dan ketemu dokter lagi. Dan Tuhan bilang. Saya harus balik ke dokter. Saya harus mengambil ilmunya dokter hari ini. Ketika cerita ini terjadi dalam kehidupan saya saudara. Ada satu hal. Yang saya dapati. Saya bukan anak yang taat. Saya adalah anak-anak instan. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani. Yang 12. Ayat 8. Dia katakan. Tetapi jikalau kamu. Bebas dari ganjaran. Yang harus dijerita setiap orang. Maka kamu bukan anak. Tetapi anak-anak gampangan. Rasa sakit yang saya alamin. Saya menemukan. Bahwa saya pikir saya baik. Ternyata tidak. Hari ini saudaraku. Apa yang hari-hari ini Tuhan sedang izinkan terjadi. Berulang-ulang. Orang itu terus. Orang itu terus. Kok gak pernah orang lain. Gitu ya. Kayak Tuhan kehabisan stok. Apakah ini orang tuamu? Apakah ini pasanganmu? Apakah ini anakmu sendiri? Teman baikmu? Atau staffmu? Kadang Tuhan taruh beberapa orang di dalam kehidupan kita. Untuk menyelidiki. Kita bisa gak mengasihi orang itu. Sama seperti Tuhan mengasihi dia. Yang pertama, rasa sakit akan menuntun kita. Rasa sakit akan menyelidiki kita. Dan yang ketiga, Tuhan memakai rasa sakitmu untuk mengukirmu. Kata mengukir ini adalah kata yang sebenarnya saya bingung mau pakai kata apa. Tapi ini cukup sangat sakit ketika kita bahas dalam dunia medis saudara. Di dalam dunia medis ada yang namanya amputasi saudara. Amputasi ketika saudara mendengar ini kayak, aduh kayaknya serem banget ya. Tapi sebenarnya ini hal yang harus dilakukan. Supaya apa? Jaringan yang mati ini, kita bisa angkat. Lalu jaringan yang hidup ini yang masih sehat. Bisa menutup luka ini dengan baik. Ini biasa terjadi dengan pasien-pasien diabetes. Ada yang tahu cerita ini, ada mungkin keluarga yang jarinya dipotong, kakenya dipotong. Itu diamputasi bukan karena dokter gak ada kerjaan, enggak. Oke? Jadi jangan terlalu membesar-besarkan sesuatu. Harusnya kan gak dipotong. Haleluya. Kita tahu apa yang kita bikin. Saudara ku. Ada dokter-dokter sini mulai lihat gitu kayak, terima kasih sudah menyampaikan perasaan kita. Hari ini saudara. Apa yang ingin Tuhan ukir di dalam kehidupan kita? Apa yang sering buat kita sakit? Apakah itu benar karena orang lain atau itu karena diri kita sendiri? Ada yang sering bilang demikian. Aku berasa orang gak hargai aku. Aku berasa dunia ini gak adil. Aku berasa harusnya begini dan harusnya begitu. Lalu aku berasa aku kok harus diambil sama orang? Atau karena harga diri kita yang terlalu tinggi saudara? Sampai-sampai kalau makanan datang di restoran lama-lama, kita marah sama orang-orang pelayan-pelayan. Mabu Saji di sana. Kita marah sama orang yang melayani kita di sana. Saudara ku saya punya teman. Namanya Titin Wong. Tadi dia ada di sini. Dia senang banget datang di Merah Muda Tempong saudara. Jangan sebut merek. Nanti saya kena. Saya gak sebut ya. Saya kalau sudah capek, saya kalau sudah lapar, saya tidak akan pernah mau pergi ke sana saudara. Karena saya tahu saya akan jadi setan di sana. Kita tahu sebenarnya saudara apa yang bisa memicu kita untuk emosi. Kita sebenarnya kenal diri kita. Ini ego kita kah? Atau kita terlalu pride, kita ketinggian. Lalu kita terluka bodo-bodo. Ramun bilang. Lalu berasa kayak gue harusnya yang paling sakit. Firman Tuhan katakan saudara di dalam Yohanas 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini. Maukah kita memberikan ranting egois kita? Atau pride kita yang ketinggian itu untuk Tuhan? Supaya Tuhan potongkan itu atau enggak? Atau kita lebih memilih untuk pegang aja tuh biar sakit terus. Biarkannya keren banget kalau kita marah-marah. Haleluya. Saudara saya ngomong ini sebenarnya buat diri saya sendiri. Karena apa? Setiap hari minggu saya memutuskan tidak akan pernah membawa apa-apa ke gereja. Saya memutuskan untuk naik gojek saudara. Karena kenapa? Karena saya tahu ketika masalah terjadi di jalan ini tanduk bisa keluar saudara. Dan saya akan tertuduh menyembah Tuhan. Dan hari ini saudara saya ingin bilang bahwa di dalam kitab ini. Yohanes 15 ayat 1-2 dia katakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya percaya jemaat Hillsong Bali di tempat ini. Engkau tidak sedang dipotong sama Tuhan. Engkau sudah ada dalam level yang lain. Yaitu sedang dibersihkan. Jadi kalau hari ini saudara merasa ditegur sama firman Tuhan. Taruh tangan kanan denda bilang enggak. Aku sedang tidak disiksa ini. Aku sedang dibersihkan. Oke? Masih sama-sama saya saudara? Masih. Dan yang keempat saudaraku. Ya sudah mau cepat aja biar selesai ya. Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menjaga dan menyempurnakan engkau. Hari ini saudara di dalam Yeremia 1 ayat 5 katakan. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya percaya anak-anak Tuhan suka banget hal ini. Ketika dapat janji Tuhan, wey amin. Apalagi kalau dengar kejadian 1 ayat 28 bilang bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu di ayat itu terakhir dia bilang bahwa Tuhan memilih kita untuk berkuasa. Senang banget. Tapi saudara aku ada satu kalimat yang saya tulis disini. Jawaban Tuhan selalu bersamaan dengan tanggung jawab. Karisma akan membawa engkau ke puncak. Namun karakter akan membuat engkau bertahan pada puncak itu. Hari ini saudara bisa aja datang ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat saudara. Tapi pertanyaan untuk saya dan saudara. Apakah saudara-saudara siap untuk diuji? Apakah saudara-saudara siap untuk bertahan di sana? Semakin tinggi pohon itu saudara, semakin angin itu menjadi kencang di sana. Kalau kita meski proses demi proses saudara, saya percaya kita akan tidak menjadi sesuatu. Justru kita akan mempermalukan siapa Tuhan kita. Kalau minggu yang lalu berbicara tentang tanah perjanjian, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada sangat hal yang paling indah sekali yang saya temukan di sana. Mereka sedang tidak berfokus dengan tujuan mereka. Tapi mereka sedang berfokus kepada pertumbuhan mereka. Karena ketika mereka bertumbuh sudah pasti mereka akan sampai kepada tujuan mereka. Jangan terlalu lihat terlalu jauh saudara. Lihat sebentar, tarik mundur ke belakang sedikit. Kita kadang perlu fokus sama pertumbuhan kita. Kenapa kita sering melihat langsung di hasil akhir? Kenapa? Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Simple. Dan ini jawabannya. Ketika saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, saudara tidak mengerti apa tujuan saudara. Dan yang kedua, ketika saudara merasa disakiti, ketika saudara dibandingkan dengan orang lain, saudara tidak mengenal siapa saudara di hadapan Tuhan. Poin yang keempat berbicara tentang Tuhan memakai rasa sakitmu untuk menjaga dan menyempurnakan engkau. Berbicara soal janji, semua orang bisa bilang janji. Tapi berbicara soal disiplin. Tidak ada orang yang mau saudara untuk disiplin. Tapi jelas dengan disiplin akan membawa kita kepada janji Tuhan. Saudaraku, di dalam Yaakobus 1 ayat 12 katakan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sama-sama katakan dengan saya pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makuata kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang rindu ini tergenapi dalam kehidupannya. Berikan sorok-sorok bagi Tuhan kita. Ingat saudara, bertahan di dalam pencobaan. Tahan uji. Yosua 1 ayat 8 berkata, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika saudara-saudara baca firman ini, saya percaya saudara-saudara lebih melihat kepada yang beruntung dan berhasil. Tapi saudara-saudara lupa bahwa tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini yang harus kita lakukan pertanyaan buat saudara dan saya hari ini. Apa yang kita renungkan? Kita sedang merenungkan kesuksesan orang lain atau kita sedang merenungkan pertumbuhan kita? Firman Tuhan hari ini berbicara jelas saudara. Biarlah rasa sakitmu menuntun engkau. Biarlah rasa sakitmu saudara bisa untuk menyelidiki engkau. Bisa mengukirmu dan bisa menjagamu dan menyempurnakanmu. Di dalam rumah yang kelima ayat 3 sampai 5 berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita balam berbergah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, katakan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, katakan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus. Saudaraku, saya akan tutup dengan hal ini. Apa yang kita rasakan hari ini? Dalam pekerjaan kita, rumah kita, karir kita. Dan itu merasa seolah sakit. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Agar kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah lewat ini semua. Dan dia mengerti akan pendirikan saudara. Saya minta saudara untuk tutup mata sebentar. Kita tenang di hadapan dia. Kita merasakan penolakan. Kita merasakan sakit karena kita ditinggal. Dan tak jarang kita merasakan sendiri. Kita merasakan hak kita diambil padahal kita gak salah. Saudara, Yesus pun merasakan hal yang sama. Dia pernah, dia merasakan penolakan dari manusia. Padahal dia datang membawa damai. Dia merasakan sakit ditinggal oleh manusia. Yang manusia itu adalah muridnya. Padahal dia gak ada sakitin muridnya. Bukan hanya ditinggal saudara. Dia dikhianati. Dia dijual saudara. Dia merasa hak dia diambil. Padahal dia gak ada buat salah apa. Bahkan dia rela diberikan dirinya dia. Mati di kayu salib untuk dosa kita. Yesus tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Mari datang pada dia. Ijinkan dia menuntun engkau. Ijinkan dia menyelidiki engkau. Ijinkan dia mengukir engkau. Dan izinkan rasa sakitmu juga. Menjaga engkau. Dan menyempurnakan engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebentar saya akan doakan setiap kita saudara. Namun sebelumnya kita menyembah Tuhan. Persembahkanlah segala sesuatu yang kau punya hari ini. Tuhan tidak pernah minta apa yang saudara tidak miliki. Tapi yang saudara miliki. Dan jika hari ini saudara datang membawa nasi sakit itu. That's okay. Hari ini tercipta untuk saudara. Mari semua dia. This is my desire To honor you God with all my heart I worship you All I have within me I give you praise I give you praise All that I have done Is in you Always in you Always in you Always in you God I give you my heart I give you my soul I live for you alone Every breath that I take Every moment I'm awake Terima kasih telah menonton 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 Momen ini saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Di Foyer Terima kasih telah menonton Atau kepada orang Dan berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton